bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali bersama saya di channel NERS Oke pada video kali ini saya akan memberikan informasi ya tentang jenis-jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan cara mencegah serangan nyakit di musim hujan Oke karena sekarang musimnya banjir dan hujan saya akan membahas tentang penyakit-penyakitnya ini ya untuk informasi kesehatan bagi teman-teman semuanya sebelum memulai teman-teman bisa klik like share comment and subscribe agar channel ini berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini Oke terima kasih yuk kita bareng-bareng membahas mengenai penyakit apa saja yang sering ada atau semuncul di saat banjir dan hujan dan cara pencegahan senangat nyakit di musim hujan awas pada bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan nah hujan yang terus-menerus terjadi selama musim berhujan membuat udara menjadi lebih sebab dan memudahkan kuman penyebab penyakit baik virus bakteri parasit dan jamur untuk berkembang biak di berbagai tempat Hai oleh karena itu waspadalah terhadap berbagai penyakit yang sering muncul saat banyak budget dan musim hujan serta kenali cara mudah untuk mencegahnya jadi karena musim hujan terus menerus ya membuat udara menjadi lebih lembab dan memudahkan berbagai penyakit muncul ya dan berkembang biak di berbagai tempat ya makanya teman-teman terpospada ya untuk penyakit-penyakit yang sering muncul ya dan teman-teman juga disini diimpulkan cara mencegahnya ya nah pertamanya itu flu ya teman-teman pasti sering sekali di sini kalau hujan atau bangkit flu itu datang ya karena flu itu atau yang virus influenza ya infeksi virus yang menyeram sistem pernafasannya seperti teman-teman ketahui flu itu disebabkan oleh virus influenza ya yang dapat nyebar melalui dahak ingus atau air liur yang dikeluarkan saat penyakit lu batuk atau besin makanya tetap jaga kalau sebisa mungkin ya jarak sebisa mungkin terus pakai masker sebisa mungkin ya kalau bersih kalau tidak mungkin masker bisa ditutup menggunakan bau ya tangannya yang kedua adalah demam berdarah ya jadi demam berdarah itu atau TBD penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ya dan disebabkan melalui kita nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya Nah ini ini adalah sebab-sebab penyakit memberdarah yaitu sakit kepala berat demam meredak tinggi mencapai 30% nyari otot dan sendi ruang merah yang menyebar dan virus ini didapatkan dari nyamuk yang terinfeksi dan mengigit seseorang ya di bahaya temen-temennya yang pertama flu yang sudah demam berdarah ya hati-hati ya kalau teman-teman ada obat oles nyamuk ya silahkan menggunakannya Hai nah jenis yang ini mudah berkembang biak di genangan air terutama wadah atau tempat penampungan air hal inilah yang menyebabkan kursi beda seringkali terjadi selama musim penghujan jelas ya jadi sudah temen-temen tahu juga bahwa nyamuk itu berkembang biak di genangan air ya makanya kalau memang ada genangan air setelah hujan langsung dibersihkan ya langsung di banyak langsung di tiadakan airnya agar tidak menjadi nyamuk disitu ya jentik-jentik nyamuk bantuan dbd dapat merasakan jendela berpandiri otot dan pulang deman kepala serta muncul bentik merah di kulit jika tidak segera tangani penyakit yang sering muncul di saat banjir ini beresiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan hati-hati kalau tidak di tangannya segera dapat menimbulkan komplikasi shock dan perdarahan ya kalau terdiri udah shock dan perdarahan segera ke rumah sakit ya ke IGD ya karena shock itu adalah dan perdarahan itu udah sedikit gawat daluran ya selanjutnya itu malaria teman-teman ya malaria itu merupakan nyakit akibat infeksi parasit plasmodium yang menggelar melalui gigitan nyamuk tanopeles ya seperti nyamuk edes egypti jenis yang ini juga memudah berkembang selama musim hujan inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi termasuk Indonesia nah sebab gejala simptom atau malaria ya itu pusing fever demam fatigue pain kelelahan atau stomach ya nausea atau muntah ya muang muntah ya jadi hati-hati untuk malaria ini juga adanya di daerah dengan curahnya tinggi termasuk sekarang yang ada di Indonesia ya yang serat yang sedang mengalami musim penghujan dan banjir ya yang ketiga eh yang keempat adalah diare ya jadi diare tersebut oleh banyak hal ya misalnya konsumsi makanan dan yang telah terkontaminasi bakteri virus parasit sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari nah biasanya ini gambar ini membenarkan penyakit yang ditandai dengan tinja yang encer dan berair saat buang besar penyakit diare adalah virus atau parasit dan intoleran makanan biasanya yang normal itu diserap kulit tubuh kalau yang abnormal itu terlalu banyak air dalam roga usus ya jadi kalau memang teman-teman diare harus segera minum oralid atau diminum air yang banyaknya agar tidak dihidrasi ya Hai terus yang kelima hepatitis A teman-temannya ya Padis adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A penyakit ini dapat bukan munculnya kejalan mual minta kelahan sakit perut hilang maturakan dan demam pada kasus tertentu hepatitis A juga dapat menyebabkan sakit kuning ya atau sebetulnya biasanya kan hepatitis ya riset kalau punya kuning terus diare perut ya urinnya itu warna gelap ya kalau udah gini ya teman-teman harus cepat-cepat ke rumah sakit ya agar segera diobati dan ditangani terus yang ke-16 demam tivoinnya atau tipes kalau biasa kita yang sebutnya tipes ya penyakit yang sepan oleh infeksi bakteri Salmonella tipi yang hukuman ini bisa menyebar mengelola makanan dan air yang kotor masuk banjir nah kalau memang air terkontimanasi itu bisa adanya bakteri Salmonella tipi ya kalau di salmonella tipi ya bisa itu demam tinggi seri kepala dari otot sakit perut tidak nafsu makan mual dan muntah ya nah pertolongan pertamanya minum banyak air di teman-teman terus oralit jangan lupa madu dan air kelapa penyakit ini perlu segera ditangani agar tidak membahayakan pendidutannya jika tidak diobati dengan baik demam tipi dapat bukan komplikasi seperti meningitis infeksi hati gangguan kedua penyemonia hingga gangguan ginjal dan jantung ya harus segera ditangani temen-temennya demam tipi juga jangan dianggap remeh ya terus leptospirosis nah ini yang sering terjadi teman-teman ya penyakit yang akan digerakkan melalui urin atau darah dari hewan seperti tikus anjing dan sapi seorang juga bisa terkenaknya ini ketika bersentuhan dengan tanah atau air yang telah terkontaminasi bakteri leptospira ya jadi bisa dari urin ya kebanyakan banyak urin hewannya banyakkan sih dari tikus ya temen-temennya jadi ada demam muntah kepalanya di otot ruang di kulit dan diare harus segala ditangani dan diobati ya oleh dokter di rumah sakit ya nah ini adalah cara mencegah serangan penyakit di musim hujan temen-temennya harus memperkuat daya tahan tubuh ya dengan sistem imun yang kuat tubuh akan mampu melawan berbagai kuman dan virus penyebab infeksi dengan demikian risiko terkena penyakit di saat banjir dan musim hujan pun bisa berkurang Anda bisa memperkuat imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan kelihatan keopsi dan seperti buah dan sayuran serka mencukupi waktu istirahat ya harus jaga imun sistemnya kalaupun memang tidak memungkinkan untuk eh apa namanya makan buah atau sayuran di tempat penampungan sementara yang atau tempat sementara di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah ya ya kita harus tetap senang karena dengan tubuh senang kita senang tubuh juga ikut senang terus eh daya tahan juga ikut naik ya terus berwarna gas setatur ya dapat dilakukan di rumah nih selama mesin hujan misalnya lompat tali yoga push-up dan sit-up dan disarankan untuk rutin berolahraga setiap 30 setiap harinya atau minimal tiga kali seminggu jangan lupa berolahraga sangat penting temennya walaupun saat di rumah dan hujan ya terus menjaga kebersihan pastinya banjir itu juga bukan karena semina-mina banjir tapi ada penyebabnya pertama kebersihan kita sing terbiasa membuang sampah sembarangan dan itu harus dihilangkan teman-teman ya mencuci tangan sebelum dan setelah makan setelah menggunakan toilet atau setelah menyentuh benda kotor mempengaruhkan salah satu besi selama pandemi ini teman-teman juga disana untuk tetap menghindari keumunan menggunakan masker di tempat umumnya setelah menjaga janji ya yang terakhir yaitu menghindari menghindari gigitan nyamuknya saat ini jangan lebih mudah membiak pandisi ini menyebabkan dpd pun semakin tinggi untuk mencegahnya teman-teman bisa menggunakan lotion atau setelah nyamuk serta melakukan pakaian bergantungan panjang dan celana panjang terutama saat beraktivitas di luar rumah jodela teman-teman dilanda banjir sebisa mungkin hidup berjalan-berjalan atau beraktivitas di genangan air setelah banjir surut bersihkan dan semua perabotan di rumah dan menggunakan desinfektan Oke jadi itulah teman-teman ya eh macam-macam penyakit ada yang ada di musim hujan dan saat banjir dan pencegahannya yang tadi saya jelaskan ya Oke teman-teman itulah informasi yang bisa saya berikan sebuah bermanfaat dan teman-teman juga jangan lupa membuang sampah pertempatnya ya dan masih di di era pandemi ini tetap jaga eh panjang kesehatannya gunakan masker dengan jarak Hai dan semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan selesai ya terima kasih jangan lupa klik like share comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh